let's nature be your muse Assalamualaikum Waalaikumsalam kita mau keluar mau ngelihat daripada pemandangan-pemandangan alam tafakkur tentang ciptaannya Allah kita mau ketahura Sultan Adam di daerah Kalimantan Selatan ayo kita lihat yuk bareng-bareng Bip ya apa nih Bip ke Kalimantan Selatan dalam rangka apa Bip Habib ke Kalimantan Selatan dalam rangka menghadiri Hall Abah Gurus Kumpul salah satu ulama karismatik yang terambat luar biasa di daerah Martapura Kalimantan Selatan dan juga dalam rangka rehlah dakwah Yayasan Atanwir Nur Muhammad dalam program membangun dan mesejahterakan seribu rumah tafid gratis di seluruh Kalimantan Selatan dan seluruh Indonesia dan juga kita mengelilingi terhadap 11 kabupaten dan dua kota hampir seluruhnya kita mengadakan acara di sana bersama-sama masyarakat bersama-sama membangun dan mesejahterakan seribu rumah tafid gratis Insya Allah Ta'ala Amin Ya Rabbala Alami Insya Allah Ta'ala Amin Ya Rabbala Alami Alhamdulillah Bip Sekarang kita sudah sampai di daerah Nana nih Bip Masya Allah di daerah Banjarbaru ataupun Tanah Laut enggak dinamanya di Tahura Taman Hutan Rakyat Sultan Adal Oh Masya Allah Masya Allah ada geopark juga ada samudera awan ya di belakang kita ini bisa melihatnya maksud Allah ini juga bukti ciptaannya Allah subhanahuwata'ala yang senantiasa kita wajib bertafaktur memikirkan hal-hal yang indah yang Allah subhanahuwata'ala telah ciptakan di atas muka bumi Masya Allah Bip pemandangannya indah banget Nah ini pertanyaan Bip biasanya kan kita naik gunung ya kan pemuda para ya anak-anak muda zaman sekarang lagi lagi tren trennya naik gunung Nah itu gimana ya mengenai gunung itu apakah ada anjuran dari Rasulullah atau gimana itu memang naik gunung ini sesuatu yang bagus ya bahkan Nabi Muhammad SAW sebagaimana kita ketahui beliau mendapatkan wahyu saja di gunung dan Allah subhanahuwata'ala jadikan peristiwa dan momen dapatnya Wahyu Nabi Muhammad SAW di dalam surat Al-Iqra itu di Gua Hira Gua Hira itu di atas gunung dan ini salah satu hal yang baik jika anak-anak muda healing ya mereka jalan-jalan pergi ke gunung ini sesuatu yang bagus kalau diiringi dengan niat-niat yang baik Nah Alhamdulillah semoga dengan kita walaupun healing ada sunnah-sunnahnya ya Bip ya Nah itu Bip apa saja sih sunnah-sunnah yang dilakukan sebelum kita naik gunung dalam perjalanan itu gimana tuh Bip Nah ada adab-adab tertentu sebelum kita berpergian tentunya membaca doa ya Bismillah hitawaktal tu'alallah wa la hawla wa la quwata illa billahil alihil azim Kemudian di dalam perjalanan juga selalu berdikir Dikir apa saja? Mengingat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Karena apa? Karena yang saat ini juga kita jalani insya Allah kita akan membuat namanya program yang saat ini kita bersama-sama program Tafakkur Yaitu berpikir tentang keajaiban-keajaiban ciptaannya Allah Melalui ayat Di dalam penciptaan langit-langit dan bumi dan juga antara pergantian malam dan siang Itu ada tanda-tanda kebesaran Allah bagi mereka siapapun yang memiliki akal pikiran Dan mereka adalah orang-orang yang selalu berdikir mengingat kepada Allah baik dalam keadaan duduk, diri, tidur dan lain sebagainya Dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berdoa ketika melihat tentang ciptaan-ciptaannya Allah Ya Allah kau ciptakan ini semua gak sia-sia Allah ciptakan langit-langit, Allah ciptakan bumi, Allah ciptakan seisinya semuanya gak sia-sia Ya Allah jagalah kami dari api neraka Tentu nikmat yang Allah hadirkan ini jangan membuat kita terlena Jangan membuat kita kufur nikmat Tapi membuat kita makin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Sahabat billah apa kabarmu dengan Allah Nah sekarang kita di daerah Kalimantan Selatan ya Bip Ini pertama kalinya Sony ngeliat pemandangan yang indah ini di daerah Kalimantan Selatan Mungkin kita nanti bakalan tanya-tanya teman-teman sahabat billah sama Habib Apa sih keutamaan dari Tafakur Alam ini Adab-adab Tafakur Alam Nanti kita langsung mendengarkan penjelasan dari Habib langsung Nah Bip, Alhamdulillah nih Bip Kita sekarang sudah sampai di daerah Kalimantan Selatan Nah ini tuh tepatnya daerah mana nih Bip Mungkin sahabat billah atau teman-teman yang menonton ingin tahu Mau mampir juga kali ya Mau mampir ya betul ya Mau mampir siap Ini kita di daerah Tahura ya Tahura Taman Hutan Rakyat Sultan Adam Yang berada di deket Banjarbaru Dan juga sebagian mungkin masuk daerah Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan Pemandangannya indah Masya Allah disini ada samudera awan ya Di belakang kita Nanti teman-teman silahkan lihat dan mampir kesini Dan healing ya Orang yang healing itu bagus kok Bagus ya Bip Bagus Healing Nabi Muhammad juga healing Nabi Muhammad juga pergi ke gunung Bahkan kita tahu ya Nabi Muhammad mendapatkan wahyu di Gua Hira ya Gua Hira itu kan Soni pernah umroh ya Insya Allah Mudah-mudahan bisa umroh lagi ya Amin ya Allah Jangan lupa baca Allahumma Urzukna Ziaratahu Fikulisana Mudah-mudahan sampai ke Tanah Suki Artinya apa tuh Ya Allah berikan kami rezeki Agar kami dapat mengunjungi baginda Nabi Muhammad setiap tahun Amin ya Allah Kalau orang ziarah Rasulullah kan otomatis Umroh Otomatis Haji Mudah-mudahan bisa naik haji ya Amin Nah kemudian tadi kita juga bahas bahwa Healingnya Nabi Muhammad SAW itu ke gunung-gunung Bahkan ada juga gunung dan gua Termasuk juga Jabal Thur ya Tempat dimana Nabi Muhammad SAW itu Bepergian ketika melaksanakan daripada hijrah Hijrah dari Makkah ke Madinah SAW Dan intinya gunung ini tempat yang bagus Ketika kita mengingat disitu tentang Allah SWT Nah mengenai soal gunung Kita kan kadang generasi milenial atau disebut Gen Z Gen Z oke Nah kita tuh paling suka ke daerah gunung Ke pantai Nah mungkin dari situ tuh ada adab-adab Maksudnya kita perjalanan tuh seperti apa Apa yang disunahkan Doa-doanya Paling itu ya Nah juga ketika kita Pempergian ya Ataupun baik naik gunung Ataupun ke pantai Ataupun ke berbagai macam tempat Tentu membaca-baca doa Nabawi Yahya Doa yang diajarkan oleh Rasulullah Di antaranya Bismillahitawakkaltuallahu Wala hawla wala kuwata illa billah Kemudian juga membaca daripada Bismillahimajreha wa mursaha Inna rabbilagafurrahim Kemudian di jalan itu jangan lupa zikir ya Kenapa? Karena biasakan lisan kita Lidah kita ini selalu berpikir kepada Allah Allah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Oh ternyata seperti itu Bibi Ya betul Sani mau nanya satu lagi Kadang kita tuh Safar Perjalan keluar Atau kemana Itu kan Sholat tuh Mengenai sholat tuh Itu gimana Bibi ini Baik Kita boleh ketika safar itu Ada ruhsoh ya Ada kesempatan Itu kita boleh untuk menjama sholat Ada juga untuk mengkosor Mengkosor itu meringkah sholat Yang tadinya sholat zuhur Misalnya 4 rokaat menjadi 2 rokaat Sholat asar 4 rokaat menjadi 2 rokaat Kalau maghrib gak bisa Kalau ringkas 1,5 juga bingung nanti ya Kemudian juga kalau isyak jadi 2 rokaat Kemudian juga boleh digabung waktunya Duhur ke asar Ataupun asar ke zuhur Bisa juga Ataupun maghrib ke isyak Isyak ke maghrib juga bisa Tapi kalau misalnya subuh Susah gak bisa dia Subuh doang ya Gak bisa dirubah-rubah waktunya Nah kemudian juga Itu boleh Seandainya safarnya itu Safar yang mubah Jadi safarnya itu Bukan safar yang mohon maaf Di dalamnya ada maksiat Jadi Teman-teman yang lagi naik gunung nih Boleh Kita mau sholat jama' Dan lain sebagainya Tentu dengan syarat-syarat tertentu ya Udah keluar daripada batas wilayah kota Sudah mencapai daripada 84 kilo Dan lain sebagainya Nah ini boleh untuk menjama' Ataupun mengkosor daripada sholat itu tentunya Dengan sesuai syarat-syarat yang Sesuai syarat-syaratnya nanti Terus belajar Ada guru-guru agama disitu Tanya aja Tentang syarat-syaratnya Apa aja lebih lengkapnya bisa nanti disini Alhamdulillah Nah ini kan Teman-teman sahabat vila Insya Allah ini program terbaru kita Iya ini program terbaru Dan kita namakan Tafakkur Dan kita mengambil dari ayatnya Allah SWT Yang mana ayat ini menjelaskan Tentang bagaimana keagungan penciptaan Allah Langit-langit dan bumi Dan juga Allah SWT Menggantikan antara malam dan siang Siang dan malam Dan itu semuanya adalah tanda-tanda Kebesaran Allah terhadap orang-orang Yang memiliki akal sehat Orang healing itu punya akal sehat pastinya Orang ingin merefresh daripada pikirannya Maka mereka adalah orang-orang yang apa? Orang-orang yang selalu berfikir kepada Allah Selalu melantunkan kalimat-kalimat yang baik Dari lisannya dan merasuk ke dalam hatinya Sehingga mereka berpikir tentang keajaiban alam semesta ini Dan mereka mengatakan Ya Allah tidaklah kau ciptakan seluruh daripada ini Semuanya dalam keadaan sia-sia Ya Allah jagalah kami dari api neraka Ini mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita Amin, Masya Allah Alhamdulillah pertanyaan kita sudah terjawab Dan beberapa penjelasan dari Habib juga jelas Nah ini Wip, ada yang menarik Wip Ada Sandri Wah, ini ada warga-warga dari Kalimantan Selatan Sini, sini, sini Podol, podol Ayo bareng Masya Allah Masya Allah Ayo sini, bareng-bareng Hati-hati gelimnya nggak disitu Maju dikit, maju dikit Sini, bareng-bareng sama Habib Nah ini kita Dari mana Nama siapa Dari mana Dari sini dulu Dari Martapura Muhammad Jait Dekat nggak sama sekumpul? Dekat Dekat ya Tempat Abah Guru Kemarin Habib hadir Hall-nya Abah Guru Masya Allah Mudah-mudahan barokah ya Buat kita semuanya Sampian Dari sekumpul ujung Ahmad Subhan Ahmad Subhan Masya Allah Loon dari Keraton Ahmad Rafi'i Ahmad Rafi'i Baik Ini dengan siapa? Masya Allah Loon Muhammad Amin Dari sekumpul Dari sekumpul Masya Allah Loon Muhammad Aridho Dari Banjarbaru Oh dari Banjarbaru Ini temen satu sekolah Apa temen apa nih? Satu sekolah Satu sekolah Sekolahnya di mana? Darussalam Darussalam Masya Allah Darussalam nih Tempat dulu Abah Guru Ngajar juga ya Pernah di sana ya Masya Allah Pondok yang luar biasa Melahirkan para orang-orang hebat Dan tentu Kita harus beradab ya Sama guru-guru kita Sama siapapun yang memberikan ilmu Sama kita Mudah-mudahan Antum dapat ilmu yang bermanfaat Karena diantara doanya Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Allahumma Inni audzubika min ilmin la yanfa Ya Allah Aku berlindung kepadamu Daripada ilmu yang tidak bermanfaat Jadi mudah-mudahan Kita semuanya dapat ilmu yang bermanfaat Kira-kira ada yang mau nanya apa nih? Silahkan Fian dari mana? Habib dari Jakarta Nama Ulun Ulun ya Orang sini bilang saya itu Ulun ya Ulun al-Habib Abdullah bin Ja'far al-Habsi Kalau lahir di Palembang Dan besar di Palembang Kemudian pindah ke Jakarta Sekarang domisili di Conded Jakarta Timur Silahkan nanti kalau pas kesana mampir Kita juga ada rumah tahfid gratis ya Doakan ya Habib dalam program Membangun dan mesejahterakan Seribu rumah tahfid gratis Bagi yatim do'afak dan penghafal Quran Marhaba Nah Habib tadi kan Apa tadi Habib sedikit menjelaskan Tentang Allah guru Nah kita kan sudah menghadiri kemarin tuh Holabah guru yang ke-19 Nah mohon Bip penjelasan sedikit Tentang Abah guru nih Bip Masya Allah Ini Abah guru segumpul adalah Ulama karismatik ya Ulama karismatik yang ada Di Kalimantan Selatan Tapi namanya mendunia Bahkan bukan hanya nasional Tapi mendunia Dan subhanallah beliau adalah Orang yang memiliki ahlak Adab yang teramat luar biasa Bahkan diantara kemuliaan-kemuliaan Abah guru segumpul ini Beliau sudah wafat sekarang ya Tapi namanya masih hidup Dan ahlak dan adabnya masih hidup Kenapa saya bilang ahlak dan adabnya masih hidup Abah guru itu masih sampai saat ini Menyantuni guru-gurunya Jadi ada beberapa tempat makan mungkin Ataupun tempat usahanya beliau Dan subhanallah Itu semuanya digunakan untuk santunan Ataupun memberikan penghormatan Hadiah ya Ini disini kalau ngasih guru itu bukan santunan Tapi penghormatan terhadap guru-gurunya Ini kita perlu contoh Abah guru segumpul orang yang sangat beradab Wajar kalau masyarakat Kalimantan Selatan Dan juga wajar Kalau seluruh dunia mencintai beliau Termasuk Habib cintanya beliau Mudah-mudahan kita dijadikan muhibbin semuanya Amin Abah guru segumpul ini sangat mahabbah Kepada Nabi Yuna Muhammad S.A.W Dan Sonny juga dengar Bahwa abah guru ini Dekat banget sama para habaib Juryah Nabi Nah boleh Abib sedikit cerita tentang abah guru ini Kedekatan beliau ini dengan para habaib Abah guru segumpul ini orang yang sangat dekat dengan habaib Bahkan sangat memuliakan terhadap Para habaib dan mengenalkan habaib Di Kalimantan Selatan dan seluruh dunia Dan Masya Allah Abah guru segumpul itu Termasuk orang yang mengamalkan daripada Maulid Simtud Durar Itu maulid yang dikaryakan oleh Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Juga membaca daripada Kitab Jaddana Al-Habib Ahmad bin Zain Al-Habshi Syarah Ainiyah dan lain sebagainya Dan Subhanallah Subhanallah Beberapa para habaib yang datang ke abah guru Ngerasa bahwa mereka kayak Ada ikatan tersendiri Karena kecintaannya abah guru yang teramat Luar biasa Bahkan dikisahkan ada seorang habib datang Ke abah guru bilang Wahai abah Masya Allah Ini Antum punya mobil bagus Kata dia Ya Alhamdulillah kata dia Ini bib kata dia Ini kunci mobil Jadi suruh bawa pulang mobil Masya Allah Sampai dermawannya teramat Luar biasa abah guru Tapi ini habib Masya Allah Masya Allah Langsung bilang bangga Bukan kita cuma muji aja Mobil abah ini bagus Masya Allah Tapi ini merupakan Satu kemuliaan dan ketulusan hati Yang dimiliki oleh abah gurus kumpul Mudah-mudahan kita bisa mencontoh Daripada alat mulianya beliau Masya Allah Itu salah satu Ulama ya BPH Di daerah Kalimantan Selatan Mungkin sih Para Pecintanya Para jamaahnya Sangat menghormatilah beliau Gimana peran beliau dalam berdakwah Gimana peran beliau dalam mengenalkan sosok Untuk mencintai juriah Nabi Satu lagi bib Soal abah gurus kumpul ini bib Beliau ini tuh Tentang Maksudnya tuh Kenapa kok bisa itu Maulid sim tudurol Kadang tuh kita Kalau awal abah guru tuh Maulid sim tudurol Hadrohnya Itu ada ikatan tersendirikah gitu Jadi Memang abah gurus kumpul ini Dulu pernah Dekat dan juga pernah berguru kepada Habib Zain Al-Habshi ya Yang memberikan kepada beliau Maulid sim tudurol ijazah Dan beliau sangat menghormati Habib Ali bin Hasan Dan para ulama ulama di Martapura Dan Masya Allah Abah guru juga Dekat dengan Al-Marhum Al-Habib Anis Al-Habshi yang ada di Solo Sebagai Cicit daripada Al-Habib Ali Bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Dan Dan juga Masya Allah Cucu-cucu daripada Al-Habib Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habshi Nah ini subhanallah Abah guru tetap ngamalkan Daripada Pembacaan Maulid sim tudurol Dan Dan sebenarnya Kita ngeliat sendiri Wah Rasanya itu Getarannya luar biasa ya Getaran yang dibacakan dari Maulid sim tudurol Dan hadrohnya juga Kemudian juga Abah guru juga ngamalkan Daripada Torikoh Para datuk-datuknya beliau juga Torikoh Samani ya Yang Torikoh yang teramat luar biasa Bahkan disini juga Dihawalkan selalu Syekh Muhammad Saman Al-Madani Yang sangat luar biasa Dan mengandung Nilai-nilai zikir ya Karena orang itu Kalau berzikir itu Orang yang berzikir itu Insya Allah Gak kena balak Orang kalau selalu Makanya kita dalam Dalam perjalanan itu Tadi kayak Kita mau healing kesini ya Antum healing ya Kesini ya Lagi healing Kita semuanya Baca zikir ya Biar Biar apa namanya Biar dijauhkan dari balak Dari bencana Dan juga Didekatkan dengan kebaikan Masya Allah Terima kasih Ada pertanyaan lagi Siapa yang mau nanya Silahkan Boleh Biar jadi kaya Gimana Gak maaf Nanya apa Ada yang nanya lagi Masih skip Siap Ada yang mau nanya Silahkan Ini namanya Masya Allah Muhammad sama Ahmad Muhammad sama Ahmad Muhammad 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 Ahmad Ahmad Oh Ahmad Sony namanya Ahmad ya Anaknya Masya Allah Ini ada faedah tersendiri Orang yang dinamakan Muhammad ya Anak Anak Habib namanya Muhammad Oh Muhammad Muhammad Jadi nama Muhammad dan Ahmad Ini nama Muhammad ini merupakan namanya Rasulullah Allah Nah Ahmad Namanya Nabi Muhammad di dalam kitab-kitab yang terdahulu Oh Di antaranya kitab Injil dan lain sebagainya Juga disebutkan bahwa nama Ahmad ini adalah nama Nabi Muhammad di langit Jadi orang-orang langit maupun para malaikat dan lain sebagainya Memanggil Nabi Muhammad dengan sebutan Ahmad Insya Allah Berarti ya itu nama Nabi Muhammad semua Iya Intinya adalah bahkan disebutkan nama Nabi Muhammad ini sampai ribuan Ada yang ngomong jutaan dan lain sebagainya Gimana ada pertanyaan Amalan sakin belajar Oh amalan gasan belajar Supaya lebih giat Supaya lebih giat Baik Supaya lebih lengket hafalannya ya Jadi ada salah satu amalan yang Habib juga diijazahkan sama orang tua-orang tua Habib Adalah sebelum belajar kita membaca Sabihismah Rabbikal A'la ya Membaca surat Al-A'la Yaitu Bismillahirrahmanirrahim Sabihismah Rabbikal A'la Alladhi khalaqah Walladhi qaddara Walladhi akharajal Faja'alahu wuthaan Sanukri ukafalah 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 Nah ini diulang sebanyak tujuh kali Kemudian lanjutkan Sampai tuntung Sampai selesai daripada surat Al-A'la tadi Mudah-mudahan insya Allah diberikan kekuatan ya Dalam menghafalnya Sehingga semangat dalam belajarnya Insya Allah ta'ala Amin ya Rabbal Dan juga sebelum belajar jangan lupa ya Niat Niat belajar Niat belajar yang baik Ingin mendapatkan ilmu yang bermanfaat Ingin juga mudah-mudahan Dapat ilmu yang barokah Sehingga bisa menyebarkan kepada siapapun Insya Allah Baratullah Masya Allah Alhamdulillah nih Bib Penjelasan dari Habib Dan doa Serta ilmu-ilmu yang diberikan kepada kita Semoga kita bisa mengamalkannya Amin Menjadi berkah buat kita sendiri Dan terutama kepada keluarga kita Amin Nah ini masih momen Hawal Abah Guru Boleh Bib Kosida sedikit Oh iya Yang biasa Abah Guru tuh Melantunkan Kosida Ayo kita bareng-bareng ya Semuanya ya Ya Rasulullah Assalamualaikum Assalamualaikum Ya Rasulullah 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 Laisa muhtajan Laisa muhtajan Ila surujia rasul Ya Rasulullah Salamun alik Ya Rafiq asya' Ya Rafiq asya' Ya Rafiq asya' Niwadda radhi Wa marizin anta a'iduhu Gad atahullah Gad atahullah Gad atahullahu Bilfaradi Ya Rasul Alhamdulillah Salamun alik Ya Rafiq asya' Ya Rafiq asya' Ya Rafiq asya' Alhamdulillah 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 Kegiatan pada hari ini Semoga kita bisa Melakukan kegiatan-kegiatan selanjutnya Wip Di berbagai tempat Semoga kita selalu Mendapatkan Kemudahan dalam setiap langkah kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton